Dewa Bratelgawa, seorang muslim pertama di Tanah Sunda Sebagai mana kita ketahui dalam kehidupan masyarakat Pada masa kerajaan terdahulu di Nusantara Dalam hal keyakinan atau agama masih menganut ajaran turun-temurun Dari para leluhur atau dikategorikan ke dalam ajaran agama Hindu-Buddha Tak terkecuali di wilayah Tatar Sunda Dari awal masa kerajaan Salakan Negara hingga Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran Tercatat mayoritas masyarakat masih menganut ajaran Sunda Buhun atau ajaran para leluhur Masuknya agama Islam di Tatar Sunda dibawa oleh para pedagang yang datang dari Timur Tengah dan India Dalam interaksinya dengan masyarakat, mereka yang merupakan pedagang muslim Tentu saja akan berpengaruh terhadap adat budaya dan agama masyarakat pada saat itu Pada masa kerajaan Sunda Galuh, ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang muslim mulai masuk ke Tanah Sunda Namun pada saat itu ajaran Islam belum berkembang dan sulit untuk diterima oleh masyarakat Meski demikian, hal yang mengejutkan terjadi dari dalam istana kerajaan Sunda Galuh Bahwasannya di kemudian hari, salah satu putra dari Prabu Bunisora yakni Dewa Berata Legawa justru menerima ajaran Islam dengan baik Diceritakan Prabu Bunisora menjadi Raja Sunda Galuh setelah menggantikan kakaknya Prabu Linggabuana yang gugur di Perang Bubat Prabu Bunisora meneruskan tahta Galuh karena putra dari Prabu Linggabuana yakni Niskala Westu Kencana pada saat itu masih terlalu kecil Yang sangat tidak memungkinkan untuk mengemban tugas memimpin kerajaan Hingga pada saatnya dewasa tahta kerajaan akan diserahkan kepada Niskala Westu Kencana Prabu Bunisora dikaruniai tiga orang anak yang bernama Giri Dewata, Dewa Berata Legawa dan Dewi Banawati dari pernikahannya dengan Dewi Laksmiwati Putri Prabu Bunisora yang bernama Dewi Banawati dinikahkan dengan Niskala Westu Kencana Putra Prabu Linggabuana Kemudian Niskala Westu Kencana naik tahta dan menjadi penguasa di kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali Putra pertama Prabu Bunisora yang bernama Giri Dewata kemudian menjadi raja di daerah Cirebon Girang dengan gelar Kigedeng Kasmaya Sementara itu putra keduanya yang bernama Dewa Berata Legawa menjadi seorang pengusaha Para putra dan keturunan raja yang pada umumnya menjadi seorang raja dan penguasa di sebuah daerah Namun berbeda dengan Dewa Berata Legawa, ia lebih memilih untuk menjadi seorang pengusaha Dewa Berata Legawa seorang pengusaha sukses yang memiliki reputasi perdagangan yang luas Baik di kawasan dalam negeri, jalur dagang nusantara maupun di manca negara Dewa Berata Legawa kerap melakukan perjalanan untuk berdagang ke berbagai negeri Hingga ia menjalin hubungan dengan banyak relasi bisnisnya dari beragam suku bangsa dan agama Pada suatu ketika Dewa Berata Legawa melakukan perjalanan perdagangan ke kawasan Gujarat, wilayah bagian India Dewa Berata Legawa menetap cukup lama di sana Hingga dalam pergaulan dan interaksi dalam perdagang di Gujarat Dewa Berata Legawa mendapatkan pengaruh keagamaan dari pendagang muslim yang merupakan rekan bisnisnya Dewa Berata Legawa seorang yang bijaksana dan menjunjung tinggi toleransi dalam hal keyakinan di antara rekannya Ketika teman muslimnya hendak melakukan ritual ibadah keagamaan di tengah-tengah kegiatan dagangnya Dewa Berata Legawa tidak sedikit pun menolak apalagi menghalanginya Begitupun rekan muslim Berata Legawa, mereka begitu baik dan menghargai keyakinan Dewa Berata Legawa yang berbeda dengan mereka Meskipun pada saat itu Berata Legawa berada di kelompok mayoritas perdagang muslim Hari demi hari berlalu dan jalinan kekerabatan antara Dewa Berata Legawa dengan pendagang muslim di Gujarat semakin erat Dewa Berata Legawa merasa nyaman hidup berdampingan di tengah-tengah lingkungan muslim Hingga pada suatu hari hidayah datang kepada Dewa Berata Legawa Ia mulai tertarik dan berasa nyaman dengan ajaran Islam yang ia kenal dari rekan muslimnya Setelah ia melihat dan mendengar langsung tentang ajaran agama Islam dari sahabatnya Akhirnya Dewa Berata Legawa memutuskan untuk berpindah keyakinan dan menganut agama Islam Orang yang berpengaruh besar dalam keislaman Dewa Berata Legawa ialah sahabat baiknya yang bernama Muhammad Ia seorang ulama keturunan Arab sekaligus pendagang asal Gujarat Setelah memeluk agama Islam Dewa Berata Legawa diajarkan semua ajaran tentang Islam oleh Muhammad dan diberi nama Baharudin Al-Jawi Kemudian ia menikahkan Dewa Berata Legawa dengan putrinya yang bernama Farhana Setelah menikah Dewa Berata Legawa beserta istrinya memutuskan untuk berangkat ke kota suci Mekah Untuk memperdalam ilmu agama Islam sekaligus melaksanakan ibadah haji Sekembalinya di tanah air Berata Legawa pun memberitahukan tentang keyakinan dan agama barunya kepada keluarga dan orang dalam istana Hal itu tentu saja membuat kaget seisi istana Karena keputusan yang diambil Berata Legawa sangat bertolak belakang dengan tradisi kerajaan pada saat itu Namun dengan sikap bijak, ramah dan saling menghormati yang sudah menjadi ciri dari bangsa Sunda Galuh Keputusan Berata Legawa menganut agama Islam pun bisa diterima dan dipahami sebagai hak setiap insan Orang pertama yang ditemui oleh Berata Legawa adalah adik perempuannya Dewi Banawati yang berkedudukan di kerajaan Galuh yang pada saat itu menjadi kawasan pusat kerajaan di wilayah Sunda Pada kesempatan tersebut Berata Legawa menjelaskan tentang bagaimana Islam dan mencoba mengajak adiknya untuk menganut agama Islam Namun Dewi Banawati belum bisa menerima ajaran baru itu Dan ia pun menolak ajakan kakaknya dengan cara yang halus dan tidak menyinggung perasaan Berata Legawa Setelah gagal mengajak adiknya untuk menganut agama Islam Kemudian Berata Legawa menemui kakaknya yang bernama Giri Dewata alias Kigedeng Kasmaya yang berkuasa di kerajaan Cirebon Girang Di sana ajakan Berata Legawa juga ditolak secara halus oleh kakaknya Kigedeng Kasmaya belum bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Berata Legawa Karena ia masih memegang teguh amanat serta adat dari para leluhurnya Tidak banyak cerita yang diketahui perihal Berata Legawa mengajak masuk Islam ayahnya Prabu Bunisora Namun kemungkinan besar pada saat itu Prabu Bunisora telah menempuh hidup dalam pertapaan Sebagaimana tradisi yang dilakukan para raja-raja yang sudah menyelesaikan tugas duniawinya Namun demikian usaha dakwah Berata Legawa tidak mengalami hambatan baik dari penguasa Galuh maupun dari Cirebon Girang Bahkan Berata Legawa dengan sangat luasa menyebarluaskan pengetahuan agama Islam kepada masyarakat umum Kemudian Berata Legawa memilih tempat dakwah Islamnya di daerah Cirebon Girang Daerah tersebut dipilih Berata Legawa kemungkinan besar karena masyarakat di wilayah tersebut akan jauh lebih bisa menerima dakwahnya Karena banyaknya interaksi dengan para pedagang Muslim di kawasan pelabuhan Hal itu tidak membuat marah bahkan ketakutan pihak Cirebon Girang Kigedeng Kasmaya justru mempersilahkan Berata Legawa untuk berdakwah di daerahnya Bahkan Berata Legawa kerap dilibatkan dalam beberapa kesempatan untuk bersama-sama membangun wilayah Cirebon Girang Upaya dakwah Berata Legawa di tanah kelahirannya yakni wilayah Sunda Meski tidak bisa mencakup luas namun dakwahnya bisa diterima dan diikuti oleh sebagian masyarakat Pada saat itu wilayah Sunda yang masih memegang teguh ajaran dari nenek moyang Berata Legawa hadir dengan membawa agama Islam di tengah-tengah istana Dengan itu dari beberapa catatan Dewa Berata Legawa merupakan Muslim pertama dari tanah Sunda yang merupakan putra seorang raja Kemudian Dewa Berata Legawa lebih dikenal dengan nama Baharudin Al-Jawi Dan mendapat gelar haji purwa atau haji pertama Yang merupakan arti lain dari orang Islam pertama dari tanah Sunda